Tugas dari pembuatan dimensi ruang adalah jangan sampai jaris-jaris yang dibuat menghalangi dari alur utama atau gerak dasar. Seperti ini, ini saya menumbuhkan sebelah sini supaya tidak menghalangi sama seperti ini. Dan kalau misalkan ada di depan, tetap aja kita akan membawanya ke pinggir seperti itu. Nah ini, ini adalah dimensi ruang ya, yang dimaksud dimensi ruang yang ini. Nah untuk membuat dimensi ruang seperti ini, karena bonsai itu, kata saya itu kelebihan dari seni bonsai bisa dipelajari oleh yang tidak mempunyai bakat seni yang kuat. Tapi ada kelemahannya, setiap kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahannya bonsai itu tidak bisa instan, tetap aja memerlukan proses yang sangat lama. Ya, seperti itu. Nah kita akan membuat, dan ada sebuah pertanyaan, Kang bagaimana sih supaya bonsai di kemudian hari itu terlihat lebih indah. Bagaimana ini? Ini, yaitu bagaimana kita membuat dimensi ruang atau visi ke depannya bonsai ini akan seperti apa. Kita harus bisa memprediksi, kalau misalkan ditarik dahan seperti ini, dibuka dimensinya ke sini, terubusnya itu bakal kemana kita bawa, bakal kemana, nah seperti itu. Jadi kita itu punya visi masa depan yang jelas gitu untuk membuat bonsai. Nah kita akan coba dipraktekan ya, biar lebih mengerti. Tapi biasa kita akan ngopi lagi. Untuk teknik los potong itu sangat sederhana, kita cuma memerlukan sebuah catok ya, ini sebetulnya saya membuat baru nih, pecah pantang, bergaji, saya juga. Nah nih, peralatan cuma tiga aja nih. Kalau orang Sumatera itu sangat sederhana ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah oke bro, ini kita udah membuka dimensi ruang ya, dengan menggunakan teknik potong. Nah ini udah mulai kelihatan ya. Kalau misalkan anda para pemula, mungkin aneh, loh kenapa sih udah rimbun gitu, kok dipotong seperti itu. Tetapi kalau anda udah mengetahui perjalanan sebuah pohon, anda juga akan melakukan seperti ini. Misalkan kita hafal nih karakter, kalau misalkan ini nggak dibuang, ini sulit gede gitu. Ya udah pasti dibuang semua, karena si nutrisi itu kan kesedot aja yang dibawah, akhirnya ini nirusannya nggak akan sempurna. Seperti yang diposting pada iplik saya ya, yang beberapa postingan ke belakang ya. Saya pernah memposting sampai nirus seperti itu, itu emang persisnya seperti ini. Kita udah bisa membuat dimensi ruang. Jadi untuk memperingin ya, ini kalau misalkan untuk bikin ke atas, hati-hati jangan memotong bagian bawah seperti ini. Akarnya jangan dipotong, tetapi kalau misalkan mau membuat petok pangan, ini jangan terlalu dibuang semua seperti itu. Jadi beringin itu, misalkan kalau mengganggu ke atas, ke atas aja. Kalau ke bawah, jangan terlalu atau sebaliknya. Tidak seperti anting putri itu bisa di atas, di bawah itu. Buat ya, nggak ada trouble itu amir putri. Yang pertama untuk membuat dimensi ruang itu seperti ini. Seperti ini, jadi kalau misalkan anda udah betul-betul paham tentang dimensi ruang, kalau beringin udah seperti ini itu, hati itu begitu senang ya. Mudah-mudahan suatu hari anda merupakan, oh kenapa sih, emang wali itu kok seperti itu. Nah nanti juga saya akan posting, bagaimana sih kelanjutannya gitu. Ngopi dulu. Terima kasih.